Intro Ada satu mimpi besar saya saat itu Ada satu cerita menarik Saya datang di acara pameran di simpang lima Tapi pada saat saya datang saya melihat anak masih kecil Bagaimana dengan orang sekolah? Gitu Cita-cita mau apa? Langsung Maka memang mungkin mereka berasal dari keluarga yang memang butuh pertolongan Maka saat itulah kemudian saya makin meyakini Ketika kita membuat sekolah tanpa skat Sebenarnya skat ini adalah bukan skat dalam arti fisik Tapi skat-skat sosial, skat-skat kemampuan, skat-skat ekonomi Dan kemudian semua punya hak yang sama Dengan membencah bismillahirrahmanirrahim Saya launching program ini Mudah-mudahan manfaat untuk mereka yang membutuhkan Untuk keluarganya, untuk bangsa, untuk negara, dan untuk manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin daftar sekolah SMA atau SMK begitu enggak? Boten pak Faktor ekonomi pak Oh faktor ekonomi Sekarang daftar sekolah virtual bayar apa enggak? Boten pak Oh boten Kamu sudah punya handphone? Sampuan pak Dikasih pak Siapa yang kasih? Pak Gubernur pak Aku yang orang mengenai yuk Ayo, ngasih apa yang mengenai Kamu cita-citanya jadi apa Yevi? Penyanyi Wow Oke Pak Gubernur doakan Kamu jadi penyanyi yang hebat ya Amin Oke Baik Terus semangat Terus belajar Terus berdoa Terus minta ke satu orang tua ya Agar semuanya bisa sukses Dan pak Gubernur doakan Kamu jadi orang hebat semuanya Ya Ini cita-cita yang bisa tercapai Penalnya ini konsep dari ide awal kita Agar anak-anak semua mendapatkan kesempatan belajar Nah ada yang bisa masuk sekolah Ada yang tidak Bahkan tadi ada yang boro Terus kemudian boronya malah di luar Jawa Tengah Tapi dia ingin tetap bisa sekolah Menurut saya ini Bagus Sehingga kita bikin sekolah virtual Agar aksesabilitas pendidikannya lebih bisa Lebih nyaman Nanti kita dampingi Kita bantu Jadi saya tanya Dua murid ternyata alasan Kenapa kita masuk SMA atau SMK Karena Tidak punya duit Tidak punya duit Tidak ada daftar Nah dengan sekolah virtual ini Harapan kita Ya model sistem begitu Terus kemudian kita dampingi Dengan satu harapan Nanti anak-anak ini Bisa belajar Belajar Bisa dari rumah Tidak harus pergi ke sekolah Dan mereka anak-anak yang punya cita-cita bagus Saya yakin Kalau pendidikannya bagus Dia akan bisa merupakan hasilnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih